Kita bisa menghidupi raket yang sudah diakitkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa pertempuran Donbass telah dimulai merujuk pada serangan pasukan Rusia di wilayah Ukraina Tibur. Kami sekarang dapat mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran Donbass yang telah lama mereka persiapkan kata Zelensky. Tidak peduli berapa banyak pasukan Rusia yang didorong ke sana, kami akan bertarung. Kami akan membela diri, kami akan melakukannya setiap hari, impuhnya. Dalam sebuah postingan media sosial militer Ukraina mengatakan Perang Fase II telah dimulai. Pertempuran kali ini dikhawatirkan akan lebih sengit daripada perang manapun sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Dilansir dari ABCNet Australia, Donbass mengacu pada wilayah Donetsk dan Luhansk di Tenggara Ukraina. Sementara itu menurut laporan BBC yang dimaksud Donbass oleh Putin adalah keseluruhan dari dua wilayah besar di timur, yakni Luhansk dan Donetsk yang membentang dari luar Mariupol di selatan sampai ke perbatasan utara. Daerah ini merupakan jantung industri yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia. Menurut laporan BBC, keberhasilan Rusia menaklukkan Luhansk dan Donetsk akan memberi pencapaian perang terhadap Putin. Langkah selanjutnya diperkirakan Kremlin akan mencaplok Donbass seperti yang dilakukan terhadap Crimea pada 2014. Jika skenario ini terjadi sebelum 9 Mei, Putin bahkan bisa merayakan hari kemenangan ketika militer Rusia masih menandai kekalahan Nazi Jerman pada tahun 1945. Pemimpin pro-Rusia di Luhansk beberapa waktu lalu sempat bicara soal referendum untuk bergabung ke Rusia. Pemimpin pro-Rusia di Luhansk dan Donetsk 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 dan Donetsk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!